Inilah bagian kelimanya, mari kita mulai. Pelajaran ini, bagian ini kita mau bahas bagaimana Yaakub menjadi Israel. Kita tahu waktu dia lahir, dia namanya Yaakub, tapi dia menjadi Israel. Kita tahu Israel itu adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Di kejadian 25-23, kepada Rebecca, dia punya ibu namanya Rebecca kan, dia bilang akan keluar dua bangsa dari kandungannya. Dan dua macam bangsa atau dua macam individual ya. Dan yang sulung akan melayani yang bungsu. Dan waktu keluar, keluarnya kembar. Tapi yang keluar duluan, warnanya merah, adalah Esau. Dan yang keluar berikutnya adalah Yaakub. Inilah dua bangsa ini. Saya tahu ceritanya bagaimana Yaakub menipu dia punya saudara Esau untuk memperoleh dia punya birthright ya, hak sulung. Misalnya anak sulungnya Ishak, bukan anak sulungnya Gad ya. Dan Yaakub pun, walaupun bukan anak sulung, tapi dia menginginkan hak sulungnya. Tapi yang dia inginkan lah, hak sulung anaknya Ishak, bukan hak sulung anaknya Gad. Itu beda, dua hal yang berbeda. Jadi kita lihat di cerita selanjutnya, bahwa waktu Yaakub sedang bergumuh dengan Maulat, lalu ditanyakan kepada dia, apa namamu? Dan dia menjawab, Yaakub. Yaakub. Lalu dibilang, namamu bukan Yaakub lagi. Karena Yaakub itu artinya supplanter. Supplanter itu menggantikan atau menipu ya. Kamu punya nama bukan Yaakub lagi, tapi nama kamu adalah Israel. Karena kamu telah bergumul dan kamu telah menang. Prevail itu menang. Yang Yaakub inginkan ialah dia mau terima berkat. Berkat birthright ya. Berkat buah anak sulung dari surgawi. Itu yang diinginkan. Yang dia telah peroleh melalui brothernya Esau. Ialah berkat sulung atau anak sulung lahiriah. Dan itulah yang diinginkan. Dan dia gak pernah melepaskan, dia punya pergumulan itu, dia gak pernah melepaskan genggamannya terhadap mahluk yang sekarang sedang bergumul dengan dia ini. Atau dia yang sedang bergumul. Dia gak melepaskan kecuali dia bilang apa? Kecuali engkau memberikan berkat. Dan inilah berkat anak sulung atau birthright. Dan waktu dibilang namamu dari Yaakub menjadi Israel, artinya dia diberkati menjadi anak sulung. Dia diberkati anak sulung. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau dosanya sebagai penipu, sudah diakui dan diampuni. Sesuai dengan 1 Yohana 1 ayat 9. Jadi kita gak bisa menjadi anak sulung, kita gak bisa menjadi firstborn, kita gak bisa memiliki birthright itu kalau masih ada dosa yang belum dibereskan. Dan inilah pengalaman kematuhan nanti yang akan berada di time of trouble setelah Daniel 12.1. Dimana kalau masih ada dosa, kita gak bisa berseru, seruan kemenangan kalau kita masih ada dosa. Bagaimana yang kita sudah belajar kan? Dan hanya dengan kalau kita gak ada dosa lagi, kita gak bisa jatuh. Dan untuk gak bisa jatuh itu untuk menerima roh kudus dengan sepenuhnya. Dan untuk menerima roh kudus dengan sepenuhnya, kita harus dengan sepenuhnya dikosongkan dari diri kita. Semua noda-noda, dosa, dan semuanya itu sudah harus dibereskan untuk dicurahkan roh kudus dengan sepenuhnya. Agar kita bisa berdiri di time of trouble. Sebagaimana Yaakub berdiri di time of trouble, dia punya time of trouble waktu mau dibunuh saudaranya Esau. Tapi namanya diganti menjadi Israel, artinya pemenang. Dan dia diganti namanya di, dia punya time of trouble. Karena dia harus diuji dulu. Dia bukan sebenarnya, bukan diuji ya. Dia harus membuktikan bahwa nama dia sudah dirubah. Karena dia sebenarnya sudah minta pengampunan, tapi sekarang dia buktikan bahwa namanya sudah dirubah. Atau dia punya karakter sudah berubah, bahwa namanya patut menjadi Israel dan bukan Yaakub lagi. Di Wahyu 3 ayat 21, kita lihat disini bahwa Tuhan melalui rohnya, dia mengetuk pintu. Dan dia bilang, barang siapa mengetuk pintu hati? Barang siapa membukakan pintu dan mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dia. Artinya roh itu akan berdiam di dalam orang yang membuka pintunya. Dan ayat 21, jikalau dia membuka pintu dan mengizinkan roh Tuhan untuk masuk, dia menjadi pemenang seperti Yaakub menjadi Israel. Dan untuk firman Tuhan masuk, itu sama dengan roh Tuhan masuk. Jadi caranya untuk menjadi born again atau firstborn atau birthright ya, roh Tuhan harus berdiam di dalam kita. Dan untuk roh Tuhan bisa berdiam di dalam kita sepenuhnya, kita harus dengan sepenuhnya, sekosongnya. Kita harus kosong dari diri. Sehingga di Galatia 2.20 katakan, kita itu seperti orang mati, mati terhadap diri. Kita tahu orang mati itu gak bisa bikin apa-apa. Seperti itulah kita punya ketergantungan kepada daging kita seperti orang mati. Dan kita punya kehidupan itu 100% bergantung kepada roh kuasa Tuhan. Dan roh kuasa Tuhan lah yang menuntun kehidupan kita, yang memberi kekuatan kita untuk tidak melayani daging kita yang kita anggap sudah mati. Jadi barang siapa menerima firman Tuhan di dalam dia dan melakukannya, dia menang. Seperti Yaakub pun namanya diganti menjadi Israel karena dia menang. 1 Yonah 5 ayat 4 dibilang, barang siapa dilahirkan of God ya, overcometh, menang seperti Yaakub menjadi Israel. Menang terhadap dunia. Dan itu dibilang, kemenangan itu, kemenangan yang menaklukkan dunia ini, ialah kita punya iman. Jadi kita punya iman yang membuat kita dilahirkan kembali ialah kita punya iman. Barang siapa percaya, kalau saya percaya apa yang saya dengar, Tentu saja saya akan lakukan itu karena saya tahu itu benar. Saya akan lakukan itu. Jadi penting sekali untuk mempelajari firman Tuhan, Yohana 10 ayat 17, Karena iman diperoleh dengan pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Apalagi kalau kehidupan kita berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu iman kita. Jadi untuk dilahirkan kembali, Tuhan Yesus bilang kepada Nicodemus, Untuk dilahirkan kembali, kamu harus terima roh Tuhan. Dan roh Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kamu. Sama dengan di Roma 8 ayat 1. Di mana kamu sekarang hidupnya dituntun oleh roh Tuhan, bukan oleh daging lagi. Sehingga kamu tidak dituduh hukum sebagai pelanggar hukum. Ini adalah pengalaman Yaakub yang menjadi Israel. Dan dunia yang ditaklukan di Yohanas 16 ayat 33, Tuhan Yesus bilang, aku taklukan dunia. Artinya iman. Iman Tuhan Yesus itu yang melalui iman Tuhan Yesus dunia ditaklukan. Kita tahu kita terima grace, kuasa, power, strength, roh Tuhan. Power of God itu untuk tidak melayani daging. Dan menaklukan dunia melalui iman. Dan apa yang berada dalam iman, Apa yang berada dalam dunia yang ditaklukan orang yang memiliki grace Yang dia terima melalui iman. Di dalam dunia itu flash, keinginan daging, keinginan mata, Dan keangkuhan kehidupan ini. Itu bukan dari Bapak, bukan roh Bapak, Tapi ini dunia semua. Ini asalnya dunia. Dan pekerjaan flash ini diungkapkan dalam pecah bulan, Perzinaan, dan semua ini. Dan ini ada witchcraft. Kita tahu apa witchcraft. Wrath, strife, sedation, heresy, envying, murderers, drunkenness, revelings. Ini semua. Ini semua adalah bukan firman Tuhan. Ini semua jalan hidup berdasarkan kita punya daging. Tidak ada unsur roh di sini. Unsur roh itu ditolak. Dan inilah yang harus ditaklukan. Ini harus ditaklukan. Dan kalau kita lihat di sini, Betapa belakangan ini bukan main banyak yang mengaku umat Tuhan, Tapi sudah ditaklukan oleh witchcraft. Adanya mereka tidak berjalan sesuai dengan roh. Mereka berjalan sesuai dengan daging. Dan orang-orang yang jalan berdasarkan daging, Mereka tidak bisa mewarisi kerajaan Bapak. Tidak bisa mewarisi kerajaan Bapak kalau kita melayani semua ini. Ini kita bukan anggota-keanggotaan kita bukan di surga. Keanggotaan kita bisa saja di gereja, Nama kita di gereja di dunia, Tapi tidak tertulis di surga. Mereka dengan Ibrani 12, E22, dan E23. Jadi salah satunya fornicators. Pekerjaan flash fornicators. Dan kita tahu di Ibrani 12, E6 dikatakan Esau adalah fornicator. Dan fornicator ini salah satu ciri khasnya ialah Untuk sepanggal makanan, Dia jual, dia punya hak sulung. Jadi ini mengingatkan bahwa di Wahyu 13 dikatakan bahwa Nanti gak boleh jual atau beli, Dan orang akan jual. Dia punya hak sulung, Dan hak sulung inilah dia akan jual, Dia punya keanggotaan, Yang namanya tercatat di surga, Dia akan tukar itu untuk bisa jual atau beli. Sama dengan Esau juga, Dia lakukan yang sama. Di Roma 8, E1 dikatakan, Sekarang tidak lagi kamu dituduh hukum, Sebagai pelanggan hukum, Karena kamu berada dalam krisis, Dan kamu berjalan atau menurut, Sesuai dengan firman yang berdiam dalam kamu, Bukan sesuai dengan roh, Atau sesuai dengan daging kamu. Sehingga kamu bukan under the law, Bukan dikondem itu tuh sebagai pelanggan hukum, Tapi kamu under grace, Yaitu kamu sekarang menggunakan kuasa grace, Yang kamu terima karena kamu percaya, Untuk tidak lain di flash, Sehingga yang diungkapkan ialah karakter Kristus. From glory to glory. Di warna 15, E7 dikatakan, Kalau kamu berdiam dalam aku, Atau in Christ kan, Dan firmanku, rohku berdiam dalam engkau. Itu kan. Ayat 1, 3, 6, dan 9 bilang apa? Kamu tidak berdosa. Dan kamu dilahirkan kembali, Orang yang dilahirkan kembali, Enggak berdosa. Nah, ini gak bilang bahwa dia sudah menjadi robot, Dimana dia gak bisa berdosa. Kalau dia pilih untuk berdosa, Dia gak akan berdosa. Itu maksudnya. Tapi kalau orang yang hidup tidak di bawah kuasa Tuhan, Yang hidup berdasarkan daging, Walaupun dia pilih untuk tidak berdosa, Dia akan tetap berdosa. Sama dengan di wahyu di Roma 7 kan. Roma 7, 15. Jadi, walaupun saya tidak mau berdosa, Kalau saya tidak simpan firman Tuhan, Di dalam diri saya, Saya tetap akan berdosa. Tapi kalau saya berdiam dalam Kristus, Dan roh Tuhan berdiam dalam saya, Dan kalau saya punya pilihan, Saya tidak mau berdosa, Saya gak bisa berdosa. Gak bisa. Jadi, kalau saya bertekad, Saya tidak mau berdosa. Apapun yang terjadi, Saya gak akan berdosa. Karena roh Tuhan itulah, Yang memberi kekuatan bagi saya, Untuk menghasilkan, Apa yang saya pilih. Bukan setiap lima dikatakan, Cuali seseorang dilahirkan oleh air, Dan oleh roh, Dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Bapak. Yaitu dia gak bisa namanya tercatat, Di buku catatan di surga. Ini dia, Ibrani 12, E22 dan 23, Dan 24 dikatakan, Kamu datang ke Bukit Sion, Dimana ada 144 ribu, Bersama domba di situ, Wahyu 14, Kota Bapak yang hidup, Jerusalem di surga, Dan anggotanya termasuk, Malaikat yang tidak bisa dihitung jumlahnya, Dan kamu masuk, Kedalam pertemuan yang general, Yaitu gereja, Daripada semua orang, Yang dilahirkan kembali. Semua orang yang dilahirkan kembali, Keanggotaan gerejanya, Allah Jerusalem di surga, Yang mana, Kristus adalah kepalanya, Dan namanya tercatat di surga, Dan ini semua, Hasil mereka terima, The new covenant, Perjanjian yang diberikan kepada Abraham, Dan benihnya, Ini dia, Jadi kalau kita lihat, Di old covenant, Kita tahu, Perjanjian lama itu, Yang dibuat di Sina ya, Yang namanya Agar, Di gunungan Arabia, Itu adalah perjanjian Esau, Birthright, Walaupun anak sulungnya Isaac, Tapi bukan anak sulungnya Bapak, Dan itu pun Yaakub, Yaakub pun old covenant, Karena dia masih penipu di situ kan, Tetapi, New covenant ini, Dari Yaakub menjadi Israel, Dan untuk, Untuk bisa, Memelihara old covenant, Yang dijanjikan kepada Abraham, Harus percaya seperti Abraham, Jadi kalau dilihat, Waktu dia lihat di langit, Dan dia lihat bahwa, Keturunan kamu akan sebanyak bintang, Dia percaya, Karena dia bukan, Dia gak berpikir bahwa, Dia lah yang harus, Menghasilkan jumlah, Keturunannya sebanyak bintang, Dia tahu, Tuhan lah yang akan menghasilkannya, Tapi Tuhan akan menghasilkannya, Kalau melalui saya, Kalau saya percaya, Itu Yaakub menjadi Israel, Jadi penting sekali kita untuk percaya, Karena kalau kita gak percaya, Gak ada yang akan terjadi, Karena Tuhan Yesus bilang bahwa, Kalau kamu percaya, Gak ada yang mustahil, Bagi mereka yang percaya, Ephesus 2, Ayat 11, 12 dan 13, Dikatakan, Ingat, Dulu, Dulu kala kamu jantel dalam daging, Kamu gak dilahirkan kembali, Walaupun kamu disunat, Kamu disunat oleh tangan, Bukan oleh roh, Dulu ini, Ini dulu ya, Dan, Ini adalah old covenant, Ini old covenant, Covenant yang tua kan, Jadi gentiles, Karena masih hidup berdasarkan, Daging, Kalau disunat pun berdasarkan tangan, Dan pada waktu itu, Kamu tanpa Kristus, Artinya kamu gak bisa berjalan, Di dalam roh, Kamu adalah orang asing, Dari perkumpulan Israel, Kamu adalah orang asing, Dari janji, Covenant janji itu kan, Kamu di luar, New covenant, Kamu adalah covenantnya, Yang tua itu, Sebagaimana Abraham, Dengan Hagar, Menghasilkan Ismail disitu, Tetapi dikatakan, Tapi sekarang, Di dalam Kristus, Kamu dilahirkan kembali, Dulu yang kamu jauh, Sekarang kamu sudah dipersatukan, Melalui darahnya Kristus, Artinya, Itu new covenant itu, Sangat bergantung kepada kayu salib, Karena di kayu salib lah, Tuhan Yesus, Mencurahkan darahnya, Artinya, Untuk saya terima darah Tuhan Yesus, Saya harus diampuni dosa saya, Harus mengakui dosa saya, Dan diampuni, Karena darah Tuhan Yesus, Itulah, Saya bisa diampuni kan, Artinya, Gak bisa, Saya menerima covenant ini, Kalau saya punya dosa, Belum saya bereskan, Karena, Yaakub, Namanya menjadi Israel, Setelah dosanya, Dia sudah akui, Dan bereskan dengan Tuhan, Itu namanya born again, Gak bisa saya, Mengakui, Lalu cetak lagi, Mengaku cetak lagi, Itu, Itu gak bisa, Karena orang, Yang benar-benar, Sudah born again, Walaupun dia, Bisa berdosa lagi, Kalau dia pilih, Tapi, Karena dia tahu, Dia gak perlu berdosa lagi, Dan dia memang, Gak mau berdosa lagi, Dia akan pilih, Untuk gak berdosa, Dan siapa saja yang pilih, Untuk gak berdosa, Dia gak bisa berdosa, Ini covenantnya, Jadi, Saya punya bagian, Pilih, Tuhan punya bagian, Ialah, Dia, Dia berikan kuasanya, Untuk, Memenuhi, Atau, Manifest, Mengukapkan pilihan saya, Dimana saya gak akan bisa berdosa, Karena itu pilihan saya, Oke, Jadi, Gereja daripada firstborn, Gereja inilah, Jerusalem ya, Jerusalem, Adalah, Ibu dari segala-galanya, Di surga kan, Dan, Untuk menjadi, Anggota daripada gereja ini, Saya harus dilahirkan kembali, Dan namanya, Dirtulis di surga, Dan saya harus menerima, Perjanjian covenant yang baru ini, Saya harus menerima, Pertanyaannya, Dimana saya terimanya, Oke, Kita lihat di early writings, Waktu gunung, Mulai, Goyang, Dan batu-batunya, Mulai dimuntahkan, Laut mulai, Seperti mendidi, Dan mengeluarkan batu-batunya, Dan sementara, Bapak, Mengucapkan hari, Dan jam kedatangan anaknya, Dan dia, Ucapkan apa? Everlasting covenant, Dan waktu dia bilang, Everlasting covenant, Saya terima, Itu covenant, Tuhan bilang, Oke, Kamulah, Yang terima covenant Abraham, Saya mau ulang lagi, Kepada kamu, Sebelum kamu ketemu, Dengan juruselamat kamu, Tuhan Yesus, Anak saya, Jadi kita harus, Harus, Menjadi anggota Jerusalem, Untuk menjadi anggota Jerusalem, Harus, Melalui, Dilahirkan kembali, Dan lahirkan kembali ini, Melalui roh, Bukan, Melalui air, Walaupun betul, Kita dibaptis melalui air, Tapi itu lambang, Bahwa kita sudah terima, Melalui roh, Jadi gak bisa, Dibaptis dulu oleh air, Lalu, Munah-munahan, Terima oleh roh, Harus melalui roh dulu, Baru, Kita terima, Kita lakukan, Yang berdasarkan air, Sama dengan Abraham, Dia sudah terima, Tanda circumcision, Sebelum, Dia di circumcise, Jadi yang 17, Ayat 8, Dikatakan disini, Aku akan memberikan kepada kamu, Dan keturunan kamu, Setelah kamu, Tanah, Dimana, Kamu adalah seorang asing, Semua tanah kanan ini, Untuk kediaman, Selama-lamamu, Dan aku akan menjadi, Kamu punya God, Kan, Setiap kali dibilang, I will be your God, Itu adalah covenant, Ini everlasting possession, Tapi everlasting possession ini, Kamu akan menjadi, Pemilik tanah ini, Selama-lamanya, Itu hanya bisa, Kalau kamu, Hidup selama-lamanya, Dan itu pun, Hanya kalau kamu, Terima perjanjian, Selama-lamanya, Yang mana, Kamu harus percaya, Injil, Yang selama-lamanya, Injil kekal, Error lasting gospel, Kejadian 48 ad 4, Dikatakan, Aku akan membuat, Kamu, Menjadi bangsa yang besar, Kan, Dan, Semua itu, Akan menerima, Akan menerima, Tempat kediaman yang kekal, Dunia baru, Kalau kamu, Kalau kamu, Kalau kamu, Menerima, Perjanjian yang kekal itu, Dengan, Menghidupkan, Injil yang kekal, Yonah 15, Seat 5, Dikatakan, Dan Tuhan, Bawa dia keluar, Dan suruh lihat ke langit, Dan, Kamu bisa hitung, Dia punya jumlah bintang, Katanya, Dan sementara, Dia lihat, Bintangnya, Dia percaya, Oh, Saya gak bisa hitung, Tapi, Saya percaya, Akan sebanyak itu, Bayangkan, Banyaknya, Bukan banyaknya, Lihat ya, Lalu Tuhan bilang, Demikian juga lah, Sebanyak itulah, Keterunan kamu, Sebanyak itulah, Dan inilah jumlah, Yang tidak terhitung ini, Di wahyu 7 ayat 9, Karena, Di wahyu 7 ayat 4, Ada, Jumlah, 144, Yang bisa dihitung, Sementara, Jumlah bintang, Gak bisa dihitung, Dan itu, Jumlah orang yang banyak, A multitude, Ini sama dengan, Wahyu 7 ayat 9, Dan kalau jumlah, Yang bisa dihitung, 144 ribu, Jadi kita sudah belajar itu, Perbedaannya, Di sini kan, Wahyu 7 ayat 9, Setelah itu, Setelah itu, Saya melihat, Dan lo, A great multitude, A multitude of people, Sebanyak itulah, Yang akan selamat, Jadi selain 144 ribu, Banyak lagi yang selamat, Banyak lagi yang akan selamat, Selain 144 ribu, Oke, Ephesus 2 ayat 18, Dan selanjutnya, Dikatakan, Melalui dia, Kita sekarang ada, Ekses, Melalui satu roh, Kepada Bapak, Oke, Melalui, Kristus, Kita bisa, Ada ekses, Oleh satu roh, Kepada Bapak, Karena, Karena kita bukan orang asing lagi, Karena kita sudah, Jadi satu bangsa, Kita menjadi, Satu rumah Bapak, Yang dibangun, Di atas fondasi, Rasul-rasul, Dan nabi-nabi, Kristus, Kristus sendiri, Batu penjurunya, Di dalam Kristus lah, Semua bangunan ini, Dimuat, Dicocokkan sama-sama, Dan bertumbuh sama-sama, Menjadi, Keabah yang kudus, Di dalam Tuhan, Di dalam Kristus lah, Kamu dibangun bersama-sama, Untuk menjadi tempat, Kediaman rohnya, Jadi roh Tuhan itu, Berdiam dalam saya, Roh Tuhan itu, Berdiam dalam saya, Dan itulah, Yang kita sudah belajar, Bahwa, Tuhan gak mau berdiam dalam gedung, Tuhan gak mau berdiam dalam otidro, Tuhan gak, Gak, Gak suka mau berdiam, Dia gak mau berdiam, Di dalam tempat, Yang dimangun manusia, Yang dia bisa bangun pun, Yang dia gak mau, Kecuali yang dia ciptakan, Artinya, Manusia ini benar-benar adalah, Crown, Mahkota, Daripada, Penciptaan Tuhan, Karena di dalam manusia lah, Dia mau berdiamnya, Melalui roh, Dan itu adalah, Pernikahan yang akan, Berlangsung selama-lamanya, Di tanah selama-lamanya, Karena percaya, Injil, Kekal, Dengan, Melakukan, Covenant yang kekal, Oke, Jadi, Household of God, Oke, Rumah, Bapak, Tidakkah kamu mengetahui, Bahwa kamu adalah, Kaabah Tuhan, Dan roh Tuhan berdiam dalam kamu, Barang siapa, Mengotorkan Kaabah Tuhan, Dia akan Tuhan binasakan, Karena Kaabah Tuhan itu kudus, Kamu tak Kaabah yang mana, Jadi, Kita punya Kaabah ini penting sekali, Kita punya tubuh, Makanya, Untuk kasih masuk hal-hal yang kita tahu, Tidak sehat, Dan mengotorkan, Membuat pikiran kita, Tidak jernih, Dan semua itu, Itu merusak, Itu akan merusak, Kabah Tuhan, Dan itu akan dibinasakan, Dan dibinasakannya, Dengan kasih masuk yang merusak, Itu akan dibinasakan, 1 Korintus 3.9, Dikatakan, Kamu bekerja sama dengan Tuhan, Kamu adalah, Empat pekerjaannya Tuhan, Tuhan bekerja dalam kamu, Dan, Kamu adalah, Bangunan, Atau gereja Tuhan, Jadi, Kamulah bangunannya, Jangan buat, Bangunan, Lalu bilang ini gerejanya, Kalau, Kamulah bangunan, Yang Tuhan sudah, Ciptakan dengan tangannya, Jadi, Saya akan-akan, Kalau saya bilang, Bangunan gereja itu, Gedung itu bangunan, Saya bilang, Saya mau menggantikan, Yang Tuhan ciptakan, Di kejadian 2 E7, Dengan hasil kerja saya, Itu sama dengan, Sudah ada korban, Yang menggantikan kematian manusia, Lalu, Lalu, Kain, Dia mau membuat, Dengan tangannya, Rencana keselamatan, Di luar rencana Tuhan, Disini dikatakan, Sesuai dengan, Grace Tuhan, Sesuai dengan grace, Yang telah dia berikan, Seorang pembangun, Yang bijaksana, Berdasarkan, Itulah saya letakkan fondasinya, Tadinya saya, Meletakkan fondasi itu, Saya meletakkan fondasinya, Dan fondasinya adalah, Firman Tuhan, Roh Tuhan, Itulah fondasinya, Yang menciptakan, Segala-segala, Segala-galanya, Itulah fondasinya, Yang menempatkan, Semua benda-benda, Di langit, Dan di semua planet, Di semesta alam, Jagat Raya, Itu fondasinya, Firman Tuhan, Itu sebabnya, Petrus bisa berjalan, Di atas air, Karena dia berjalan, Di atas fondasi, Firman roh Tuhan, Dan kalau saya, Mau menjadi gereja Tuhan, Saya pun, Didirikan berdasarkan, Firman Tuhan, Roh Tuhan, Sebagai fondasinya, Yaitu Grace, Dan, Efes 2, Dan seterusnya, Katakan bahwa, Grace ini, Yang menjadi fondasi, Itulah yang membuat, Saya selamat, Dan kita tahu, Di kisah 2, Orang-orang, Yang selamatlah, Yang ditambahkan, Kepada gereja, Rasul-rasul, Di hari Pantakos, Dan setelanjutnya, Bukan hasil pekerjaan saya, Karena kita adalah, Hasil, Ayat 10, Kita adalah hasil, Pekerjaannya, Dan pekerjaannya adalah, Menciptakan, Pekerjaan Tuhan Yesus, Menciptakan, Untuk, Kita berbuat, Yang baik, Bukan kita, Berbuat baik, Untuk diterima, Kita, Diciptakan, Untuk berbuat baik, Dan berbuat baiklah, Sebagaimana kamu sudah diciptakan, Ini, Gereja Kristus, Ini adalah, Bagaimana, Yakub, Menjadi, Israel, Ini adalah, 144 ribu, Yang, Keluar dari, 12 suku, Israel, Karena, Fondasi yang lain, Tidak bisa diletakkan, Kecuali, Yang diletakkan, Yaitu, Yesus Kristus, Hanya, Kristus yang bisa letakkan, Makanya, Tuhan Yesus, Namanya, Batu, Selain batu, Pasir semuanya, Jadi, Yang paling penting, Kalau saya memang, Mengerti ya, Kalau kalian ulang lagi pelajaran ini, Pikir baik-baik, Saya mau selamat, Kalau mau selamat, Saya harus, Benar-benar hidup, Berdasarkan firman Tuhan, Dan saya harus, Saya harus melakukan, Apa yang benar, Dan, Kuasa melakukannya, Itulah kuasa firman Tuhan, Pada umumnya, Orang gak pikirkan ini, Selain, Dia gak tahu, Bahwa ini harus dipikirkan, Jadi, Benar-benar, Kita harus belajar, Kalau enggak, Kita pikir bahwa, Karena Tuhan cinta saya, Dia akan selamatkan saya, Bukan begitu, Semua itu, Ada caranya, Kita harus mengerti, Bahwa, Firman Tuhan, Itulah yang membuat, Saya selamat, Kalau saya percayakan, 1 Korintus 3.11, Dikatakan, Sudah baca tadi, Sorry, Di Matis 16.18, Kalau ketua Nis, Yang menelatakan, Dia punya, Fundasi, Kondisi bilang, Kondisi Petrus, Di atas batu ini, Di atas aku, Aku adalah batu, Di atas batu ini, Aku, Aku, Bukan orang lain, Aku, Akan membangun, Gerejaku, Artinya, Di atas, Firman yang keluar dari mulutku ini, Gereja, Dibentuknya, Jadi, Gereja itu, Hanyalah gereja, Kalau firman Tuhan, Berdiam dalamnya, Gereja itu loh, Hanyalah gereja, Kalau roh Tuhan, Berdiam di dalam orang itu, Satu tubuh, Satu tubuh, Dikatakan di, Hanyus 21, Dikatakan, Agar mereka semua, Bisa menjadi satu, Agar mereka semua, Murid-murid bisa menjadi satu, Dan murid-murid ini, Termasuk semua orang, Sampai, Akhir zaman ini, Agar mereka juga, Bisa menjadi satu, Di dalam kami, Agar mereka bisa menjadi satu, Bisa menjadi satu tubuh kan, Karena yang membuat satu tubuh apa, Roh, Satu roh, Satu tubuh, Satu kepala kan, Satu baptism, Di hari Pentecost, Yaitu hari Feast, Feast of Weeks, Yang mereka lakukan, Setelah Gai Salib, Mereka semua, One accord, Dan yang membuat mereka, One accord apa, Mereka ini, Satu tubuh krisis, Yang membuat mereka, Satu tubuh krisis, Walaupun banyak orang, Walaupun tubuh kita, Terdiri dari bagian, Beberapa bagian, Tapi beberapa bagian itu, Adalah, Satu tubuh, Dan semua akan kerjasama, Walaupun, Beda-beda, Fungsinya masing-masing, Fungsi mata, Beda dengan tangan, Dan sebagainya, Jadi walaupun kita punya, Fungsi masing-masing, Beda-beda, Tapi kalau kita semua kerjasama, Badannya akan, Akan, Akan jalan, Dan berfungsi dengan, Dengan sebagaimana, Sepatutnya, Itu yang membuat kita satu, Satu roh, Dan Ephesus 4.8.16 katakan, Bahwa seluruh tubuh ini, Fitly joined together, Cocok, Artinya tangan di tempat tangan, Mata tempat tangan, Mata, Linga tempat linga, Kaki tempat kaki, Hidung persis di tempatnya, Itu cocok semua, Masing-masing ada fungsinya, Dan kalau tangan gak ada, Walaupun dia bukan mata, Tapi rugi sekali gak ada tangan, Kalau ada tangan gak ada mata, Rugi juga, Semua dibutuhkan, Walaupun semua punya fungsi berbeda, Tapi dengan satu gak ada, Macetlah, Dia punya pergerakan tubuh ini kan, Atau terhambatlah, Ephesus 2.21 dan 2.2 dikatakan, Di dalam krisis, Semua, Semua bagian tubuh, Bertumbuh sama-sama, Menjadi, Satu tubuh gereja Tuhan, Dan yang membuat satu roh, Artinya kalau kita rohnya berbeda, Sama dengan Amos 3.3, Kalau kita berbeda, Kita gak bisa, Jadi tubuh krisis, Kalau, Tangan, Mau bikin pekerjaan mata, Dan mata, Mau bikin pekerjaan kaki, Gak bisa, Kalau Tuhan sudah, Tetapkan saya menjadi, Tangan, Dengan setialah, Lakukan pekerjaan tangan, Lalu saya bilang, Oh tapi saya bukan, Bukan mata, Loh, Kalau kamu gak ada tangan, Kan kacau, Jadi tangan, Itu penting, Jangan pikir bahwa, Saya cuma jari-jari tangan, Kalau gak ada jari-jari tangan, Bagaimana? Saya mau jadi mata, Kalau semuanya mata, Bagaimana? Gak bisa, Ini gereja Tuhan, Gereja Tuhan adalah, Rohnya sama, Tapi fungsinya, Beda-beda, Dan, Dimana lokasi di tubuhnya, Beda-beda, Dan, Satu kepala, Karena semua ini, Bergerak dengan catatan, Ada otak kan, Kalau gak ada otak, Gak ada yang berfungsi, Artinya satu kepala, Satu krisis, Dan roh krisis lah, Yang, Menentukan, Mau tangan bergerak, Kaki bergerak, Mau bikin apa, Krisis kepalanya yang menentukan, Otak kita, Dan kita dibuat, Sama-sama, Dibangun sama-sama, Untuk, Kediaman Bapak, Melalui rohnya, Inilah, Fungsi daripada penciptaan, Dan kita lihat disini, Di kisah 2N47, Setelah hari Pentecost itu, Atau hari Pentecost dan selanjutnya, Orang-orang yang percaya ini, Yang menerima roh ini, Yang menerima roh, Yang dibagikan, Atau diberikan oleh orang-orang, Yang dipenuhi roh, Waktu mereka terima itu, Sekarang mereka menjadi satu tubuh, Karena orang-orang di hari Pentecost itu, Waktu mereka terima roh, Sekarang mereka bagikan, Firman Tuhan, Yaitu roh Tuhan, Lalu waktu diterima, Sekarang rohnya sama, Sehingga mereka semua itu, Ditambahkan, Atau dipersatukan, Menjadi bagian, Daripada satu tubuh, Dan semua inilah, Orang-orang yang selamat, Karena ini, Mereka terima grace, Firman Tuhan, Dan grace, Itu kalau diterima, Lalu iman, Menyelamatkan, Menyelamatkan, Cuma ada satu tubuh, Cuma ada satu roh, Satu roh, Satu tubuh, Banyak bagian tubuh, Filipi 2.5, Biarlah, Mind ini, Berada dalam kamu, Kita tahu mind adalah roh, Biarlah roh ini, Berada dalam kamu, Sebagaimana juga, Roh itu pun, Berada dalam krisis, Roma 15.6, Agar kamu bisa menjadi, Satu mind, Satu roh, Satu tubuh, Banyak anggota, Kita, Memiliki, The mind of Christ, Kita memiliki, Rohnya Kristus, Yang adalah rohnya Bapak, 1 Korintus 2.16, 1 Korintus 1.10, Dibilang, Semua, Kita ini, Kalau kita bicara, Sama, Artinya, Sama itu, Artinya bukan seperti, Seperti robot ya, Kalau kita bicara, Selalu benar, Cocok, Kalau tanya orang sebelah kanan, Tanya orang sebelah kanan, Sebelah kiri, Sama, Di bagian tubuh pun, Kita punya reaksi, Sama semua, Karena ada satu roh, Dan satu kepala, Gak bisa, Tangan punya jawaban, Tangan kanan punya jawaban, Beda dengan tangan kiri, Gak bisa, Saya punya mata kanan, Itu beda, Jawabannya dengan mata kiri, Walaupun masing-masing beda, Tapi yang membuat sama adalah roh, Itulah one mind, Kalau kita punya mind, Beda, Bukan satu, Kita bingung, Itu namanya confusion, Atau Babylon, Nah mari kita lihat, Dua tubuh, Kalau kita one mind, Tubuh krisis, Bagaimana dua tubuh, Orang yang, Dua mind, Atau memiliki dua roh, Dia tidak stabil, Dalam segala hal, Makanya dikatakan disini, Jangan kamu, Dipersatukan dengan, Orang yang tidak percaya, Nanti, Kamu yang percaya, Dengan yang tidak percaya, Jadinya apa? Jadinya, Percaya tidak, Atau, Kalau yang percaya, Dengan yang tidak percaya, Menjadi, Tidak, Percaya, Atau, Yang percaya dengan tidak percaya, Menjadi, Suam, Suam kuku, Jangan yang righteous, Menjadi, Unrighteous, Menjadi satu dengan unrighteous, Nanti menjadi, Unrighteous, Jangan yang terang, Menjadi satu dengan darkness, Itu double minded, Itu double minded, Lalu, Amos 33, Bisakah dua, Berjalan sama-sama, Kecuali mereka, One mind, Apa hubungannya, Kristus dengan Baal, Apa hubungannya, Orang percaya, Dengan yang tidak percaya, Apa hubungan, Keabah Tuhan, Dengan berhala-berhala, Bukan keabah Tuhan, Bukankah, Kamu adalah, Keabah Tuhan, Aku berdiam dalam kamu, Dan, Jalan dalam kamu, Aku akan menjadi, Godmu, Dan engkau akan menjadi, Umatku, Dan kalau kamu memang, Umatku, Dan kamu, Sedang bersatu, Dengan, Yang lawanmu, Keluarlah, Dari situ, Berpisahlah, Jangan jamah yang kotor, Dan aku akan terima, Dan aku akan menjadi, Bapamu, Engkau akan menjadi, Anak-anak wanita, Dan anak-anak priaku, Artinya, Engkak bisa kita, Double-minded, Engkak bisa kita, Double-minded, Engkak bisa, Orang yang double-minded itu, Selalu kalah, Selalu akan kalah, Karena kalau kita ambil, Percaya dengan, Tidak percaya, Jadinya apa? Tidak percaya, Kalau kita ambil panas, Dengan dingin, Jadinya suam-suam kuku, Selalu kalah, Selalu kalah, Selalu akan kompromi, Selalu akan kompromi, Ini ajaran Alkitab, Inilah roh Tuhan, Di Jeremia 31, 31 dan 32, Dikatakan, Tuhan akan membuat, Covenant yang baru, Dengan house of Israel, Dengan house of Judah, Bukan sesuai dengan covenant, Yang dibuat di Sinai, Dengan orang-orang yang keluar dari Sinai, Bukan, Tapi, Ini akan menjadi covenant, Dengan umat Israel, House Israel, Yang kita akan lihat, Kenapa Judah tidak ada, Tapi, Di pelajaran lain nanti, Dan, Pada hari itu, Jehovah God bilang, Saya akan letakkan, Saya punya hukum di dalam mereka, Dan menulisnya dalam hati mereka, Ini roh Tuhan, Jadi untuk hukum Tuhan, Ditulis dalam pikiran kita, Itu sama dengan di, Ulangan enam, Dalam berdiri, Saya renungkan, Berbareng, Renungkan, Sedang jalan, Sedang, Semua, Yang kegiatan saya bikin, Saya renungkan firman Tuhan, Dan sementara, Renungkan, Itu seperti, Rekam, Sedang direkam, Sedang ditulis, Firman Tuhan, Dan dibilang apa? Tuhan bilang, Kalau firmanku di dalam hatimu, Engkau gak akan berdosa, Satu yonasi gaya enam, Satu yonasi gaya enam, Perjadian tujuh belasai tujuh, Aku akan establish, Aku punya covenant, Menjadi covenant yang kekal, Dan akan menjadi God bagimu, Dan kamu akan mendiami tempat perjanjian selama-lamanya, Dan akan menjadi God, Bagimu, Dan kalau menjadi God, Artinya, Kita akan menjadi people-nya, Dengan catatan, Kita keluar, Dari orang-orang, Yang unclean, Yang infidel, Yang baal, Yang unbelievers, Yang darkness, Yang unrighteousness, Karena double-minded, Selalu tidak stabil, Selalu tidak stabil, Selalu tidak stabil, Oke, Belikat akan sini, Everlasting covenant kan, Tanah yang diduduki selama-lamanya, Ulangan empat satu, Dibilang, Dengarlah Israel, Dengar akan statutes, Dengan judgment, Kalau kamu mau tinggal di tanah selama-lamanya, Everlasting possession ini, Hanya bisa diperoleh, Kalau orang memelihara statutes dengan judgment, Statutes dengan judgment, Harus dikelihara, Kalau mau tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya, Possess, Everlasting possession, Yang kita tahu, Ini bukan di timur tengah, Karena mereka semua mati, Dan belum menerima janji, Everlasting possession, Karena mereka masih menunggu tempat yang lebih baik, Yang adalah surgawi, Dimana bapak tidak malu, Untuk dipanggil, Bagi, Dipanggil mereka, Bapak mereka, Yang sudah mempersiapkan tempat bagi mereka, Tidak tahu, Tempat itulah, Surga, Lalu, Di dunia ini selama-lamanya, Karena dunia inilah sebenarnya, Tempat tinggal kita, Tapi sudah dirampak oleh setan, Dimana Adam dan Hawa, Ditipu di taman ini, Hawa yang tipu kan, Dua menjadi satu, Tadi kita bicara satu, 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 Sekarang dua menjadi satu, Jadi yang dua edupat dikatakan, Oleh sebab itu, Seorang pria akan tinggalkan orang tuanya, Dan bersatu dengan istrinya, Dan mereka, Mereka dua, Mereka itu dua, Menjadi satu, Nah, kita lihat disini ya, Apa? Dia bilang, Satu Korintis 6.16, Apa? Kamu gak tahu bahwa dia yang, Mempersatukan diri dengan pelacur, Menjadi satu tubuh dengan pelacur, Ini kan, Fornication, Jadi kita, Harusnya menjadi satu dengan Kristus, Tapi kalau saya bergabungnya, Dengan Harlet, Babylon, Saya menjadi pelacur, Pelacur, Karena saya menjadi satu dengan pelacur, Matius 19.16, Mereka bukan dua lagi, Tetapi satu flash, Apa yang Tuhan sudah persatukan, Menjadi satulah, Adanya kalau saya mempersatukan dengan diri, Dengan Harlet, Babylon, Saya menjadi pelacur, Ini katakan, Gereja gak boleh, Di introduce kepada gereja, Dan menjadi satu, Atau join, Dengan gereja, Membuat satu, Ikatan, Yang join tadi, Gak bisa, Melalui, Persatuan ini, Gereja akan menjadi, Korab, Seperti sangkar burung, Di wahyu, Apa yang wahyu bilang, Kalau saya menjadi satu, Dengan Babylon, Kalau saya menjadi satu, Dengan pelacur, Saya akan menjadi, Babylon, Karena Babylon itulah, Sangkar burung, Najis, Dan kotor, Dan jahat, Tadinya kita harus tahu, Makanya Abraham, Untuk terima kabinet, Dia harus keluar dari Ur, Lalu keluar dari Haran, Itu perjanjiannya, Yang diberikan kepada Abraham, Dengan catatan dia apa, Dia keluar, Kalau kita pun, Mau terima perjanjiannya, Kita pun harus, Keluar, Dari percambulan, Babylon, Dari Harlet, Kita harus keluar, Kalau, Kita mau, Menerima tanah perjanjian, Dan menempatinya, Selama-lamanya, Karena dosanya, Sudah mencapai ke surga, Babylon ini, Adalah, Ibu daripada, Pelacur-pelacur, Yang sudah diberikan, Dan diharapkan, Akan dibilang, Kedapatan ringan, Dia akan dihakimi, Sesuai dengan, Hasil, Yang diharapkan, Berdasarkan terang, Yang sudah diberikan, Dan, Yang maha tinggi, Melihat di bawah permukaan, Dia bisa melihat, Di bawah, Daun aranya, Mereka tidak rasa sedih, Akan kondisi, Moral, Yang merosot ini, Mereka telah memilih, Jalan mereka sendiri, Jiwa mereka, Sangat mencintai, Kekejian, Oleh sebab itu, Aku akan pilih, Mereka punya tipuan besar, Bapak akan mengirih, Mengirim kepada mereka, Tipuan besar, Agar mereka bisa, Percaya yang bohong, Ini bicara tentang siapa? Saya mendayar, Mereka, Tidak menerima, Love, Atau, The end of the law, Daripada kebenaran, Tapi mereka, Sangat menikmati dosa, Lalu, Mishad bilang, Dan bilangnya, Di April 21, Tahun 1903, Dia bilang, Siapa yang bisa, Sungguh-sungguh katakan, Bahwa, Emas ini, Sudah dibakar di api, Dan jubah ini, Benar-benar, Tidak ada nodanya, Lalu saya melihat, Instructor, Dan instructor ini, Huruf besar, Adanya saya melihat, Kristus, Menunjuk kepada jubah, Yang dibilang, Putih, Dan dia tanggalkan jubahnya, Sekarang kelihatan, Di bawah jubahnya, Daripada orang-orang, Yang mengaku advent, Dan Kristus, Bilang kepada saya, Mishad, Kristus dalam mimpi, Vision, Sorry, Bilang kepada Mishad, Kamu gak bisa lihat, Bagaimana mereka, Pura-pura tutup, Mereka tutup, Mereka punya, Kebusukan karakter, Di bawah jubah, Daun arah, Lalu Tuhan Yesus, Bilang kepada Mishad, Oh, Betapa kota, Yang dulu murni, Sudah, Menjadi, Pelacur, Rumah, Bapakku, Sudah menjadi, Tempat jual beli, Tempat dimana, Kehadiran roh, Yang membuat, Gereja, Dan kemuliaan, Telah, Meninggalkan tempat ini, Oleh sebab itu, Hanya penuh dengan kelemahan, Tidak ada kekuatan, Ini, April 21, Tahun 1903, Diucapkan terhadap, Seventh-day Adventist Church, Harlet, Organisasi, Ini organisasi, Ini organisasi, Bukan gereja, Kita tahu kan, Dan dibilang apa, Kamu, Kalau sudah Harlet, Anaknya Ibu Babylon, Kamu harus keluar, Untuk dibersihkan, Yang kita tahu, Alah gunung, S30-25, Dan waktu, Kejadian sebelas terjadi, Di akhir jaman kan, Kamu harus keluar, Banyak orang, Biar dengar ini pun, Mereka, Kayak mimpi, Seakan-akan, Gak benar ini, Jadi, Firman Tuhan itu, Kayak, Kayak, Mimpi, Oh iya sih, Tapi, Oke, Yang penting, Pekabaran sudah disampaikan, Nanti, Waktu kenyataan datang, Baru bingung semua, Sementara, Pekabaran, Waktu sudah menjadi kenyataan, Baru bingung, Sementara dapat, Pekabaran, Bingung juga, Soalnya, Babilon kan, Penuh dengan kebingungan, Kemana, Aku akan pergi dari rohmu, Kemana, Aku akan lari dari, Kehadiranmu, Artinya, Tuhan, Hadir melalui rohnya, Tuhan, Hadir melalui rohnya, Jadi, Kalau, Kehadirannya sudah tidak ada, Artinya, Ini bukan, Gereja Tuhan, Karena, Gereja Tuhan itu, Upward look bilang, Halaman 315, Paragraf 5 bilang, Upward look bilang, Bahwa, Gereja Kristus itu, Hanya, Kalau, Roh Tuhan, Berdiam dalamnya, Dan dikatakan disini, Bahwa, The divine presence, Kehadiran roh Tuhan, Sudah tinggalkan tempat itu, Sama dengan, Di Matius 24, S1 dan 2, Tuhan Yesus tinggalkan, Bangunan, Dimana, Tadi, Dia hadir disitu, Babylon sudah jatuh, Sudah menjadi tempat roh, Bukan roh Tuhan, Roh iblis, Semua roh najis, Disitu, Semua roh, Kotor, Dan jahat, Disitu, Kalau bukan roh Tuhan, Ini semua yang hadir disitu, Yang kotor, Jahat, Dan busuk, Oke, Dan, Lord God, Kita tahu, Tuhan Yesus lah yang melakukannya, Dengan kuasa Bapak, Membentuk manusia dari debu tanah, Dan menghempuskan nafas ke dalam lubang hidupnya, Nafas kehidupan, Roh Bapak, Dan manusia menjadi, Temple God, Living soul artinya, The living temple of God, Dia menjadi, The living, The living temple of God, Oke, Ini roh Tuhan, Tapi kalau roh Tuhan, Tidak berdiam disitu, Jadi apa? Babilon, Ada satu tubuh, Satu roh, Dan kalau beda rohnya, Bukan satu tubuh, Sudah double mind namanya, Sudah berdua pikiran, Ibrani 3 ayat 3, Dikatakan disini, Dia yang telah membangun rumahnya, Dia yang telah membangun rumahnya, Memiliki honor, Kehormatan lebih dari rumahnya, Semua rumah yang dibangun oleh manusia, Tapi dia yang membangun segala-galanya, Adalah Bapak, Artinya Bapak lah pembangun segala-galanya, Dan Bapak lah yang lebih, Ada kehormatannya dari yang dia bangun, Tentu saja pembangunnya, Lebih ada, Lebih ada, Lebih penuh dengan, Hormatnya daripada yang dibangun, Kan sudah pasti, Lalu katakan, Sekarang kita bicarakan tentang, Imam besar ya, Kita tahu Tuhan Yesus, Yang sekarang berada di tangan kanan Bapak, Satu minister of the sanctuary, Dia adalah, Dia sedang melayani di kabah di surga, Itulah kabah yang sesungguhnya, Yang mana Musa punya, Itu hanyalah, Simbol daripada surga, Yang dibangun oleh bukan manusia, Yang dibangun bukan oleh manusia, Artinya kalau manusia membangun sesuatu, Dialah yang dihormati, Betul? Jadi kalau saya bilang, Oh bangunan ini gereja, Artinya bukan Tuhan yang dihormati, Manusia yang dihormati, Karena yang membangun itulah yang dihormati, Dan kalau bangunan itu adalah gereja, Manusia bukan Tuhan yang dihormati, Walaupun dia menggunakan bahan Tuhan, Dikatakan di sini, Oh bagaimana saya punya jiwa ini, Sudah di, Brown out ya, Sudah, Apa bahasa Indonesia nya? Pokoknya dia, Sudah memikirkan hal ini lah, Soekar bahasa Indonesia nya, Orang yang tidak belajar untuk merendahkan dirinya, Di bawah kontrol dan disiplin Bapak, Gak patut untuk mendidik anak-anak muda, Dan untuk memberikan kaunsel kepada, Kebutuhan pikiran manusia, Sebagaimana it is just as much as, Satu kemusahilan bagi mereka, Untuk seakan-akan mereka menciptakan bumi, Jadi orang yang tidak di bawah roh Tuhan, Itu apa yang dia mau bikin, Mau tolong orang itu, Sama dengan, Seakan-akan dia disuruh ciptakan bumi ini, Karena bumi ini diciptakan, Dengan kuasa Tuhan, Adanya kalau saya tidak mau, Dikuasai hidup saya oleh roh Tuhan, Saya gak bisa bikin apa-apa yang baik, Dan ketidakmampuan saya untuk berbuat baik itu, Sama dengan disuruh ciptakan bumi, Dan sekali isinya, Dalam 6 hari, Dan orang-orang ini, Berdiri di tempat yang kudus, Dan mereka bilang, Mereka adalah suara Bapak, Kepada anggota-anggotanya, Yang mana dulu kita percaya, General Conference adalah suara Tuhan, Tapi General Conference, Yang dulu kita percaya suara Tuhan, Itu sudah masa lampau, Kita harus sekarang, Memperbaiki organisasinya, Dan kita harus memperbaiki organisasi Advent, Dari fondasinya, You know, Dia punya doktrin kedua itu, Dan kita membangunnya, Dengan prinsip yang beda, Dari prinsip, Yang mereka gunakan, Untuk membangun organisasi baru ini, Artinya, Kalau mereka bukan suara Tuhan, Artinya, Kalau bukan suara Tuhan, Apa yang baik, Yang mereka bisa lakukan, Untuk keselamatan orang, Well, Jawabannya, Bisa gak, Mereka ciptakan bumi, Gak bisa, Se-nggak bisa, Itulah, Kamu, Percaya mereka, Setan berusaha, Untuk bikin reformasi, Di antara gereja Advent, Dan reformasi ini, Akan membuat, Organisasi baru, Prinsip-prinsip kebenaran, Akan dirubah, Agama dirubah, Prinsip fondasi, Dibilang salah, Dan organisasi baru dibentuk, Fondasinya, Di atas, Pasir, Ini dia, Jalan konvers, Bukan suara Tuhan, Dan kalau kita masih pikir, Itu suara Tuhan, Kalau kita masih pikir, Suara Tuhan, Artinya kita bilang, Bahwa Jalan konvers, Bisa, Dengan kuasanya, Ciptakan bumi, Bisa, Karena, Mereka bukan suara Tuhan, Dan suara Tuhan, Itu yang menciptakan, Jadi kalau mereka, Suara Tuhan, Tapi enggak, Artinya mereka, Sebagaimana mereka, Bisa kita percaya, Dalam, Kita punya keselamatan, Untuk melolong kita keselamatan, Seperti, Itulah, Kemampuan mereka, Yaitu, Seperti, Emangnya mereka, Bisa berceritakan bumi, Jawabannya, Enggak, Oke, Apa organisasi, Organisasi itu, Buatan manusia, Bukan buatan Tuhan, Artinya, Bukan apa, Bukan, Organisasi itu, Bukan, Gereja, Karena ini, Dibuat manusia, Dibuat, Oleh, Digunakan oleh, Atau, Digunakan untuk, Gereja, Jadi, Organisasi itu, Untuk gereja, Organisasi itu, Bukan gereja, Organisasi digunakan oleh gereja, Bukan, Adalah gereja, Organisasi ini, Tidak pernah adalah gereja, Organisasi ini, Bukan, Makhluk yang hidup, Apa gereja, Gereja, Pembangunnya, Bapak bukan manusia, Itulah, Makhluk yang hidup, Rauh Tuhan, Berdian dalam gereja, Gereja adalah, Yang dipenuhi, Oleh roh, Krisus bagi kepalanya, Organisasi, Bukan, Gereja, Adalah, Inilah pelajaran kita, Dari bagian kelima, Know ye not, That ye are, The temple, Of the living God.